Intro Saudara-saudari sekalian, umat koskupan pangkal pinang yang terkasih, kalau melihat urutan tahun-tahun yang kita beri perhatian secara khusus, itu kan tahun 2019 lalu berkaitan dengan tiga bintang itu ya, berpusat pada Kristus. Lalu tahun 2020, komunio, persekutuan atau persaudaraan. Seharusnya tahun 2021 itu bintang yang ketiga, yaitu melaksanakan misi. Jadi dari doa, pusat pada Kristus, persekutuan antar kita, komunio, lalu keluar melaksanakan misi. Seharusnya begitu. Tetapi karena ada pandemi ini, kemarin dalam rangka tahun komunio, banyak program-program di paroki-paroki belum terlaksana. Nah, sehingga kemudian kami memutuskan bahwa komunio ini kita perpanjang sampai ke tahun yang baru ini. Di luar dugaan, tahun 2021 atau mungkin sudah bisa diduga juga ya, ternyata COVID-nya belum hilang-hilang ya, juga masih belum malah naik seperti begitu ya. Jadi sehingga yang kita bayangkan bahwa tahun 2021 mungkin sudah bisa ada pertemuan-pertemuan KBG, kegiatan-kegiatan di paroki, dengan bayangan bahwa virus corona sudah hilang atau berkurang, tapi ternyata belum. Maka, itu juga alasan, salah satu alasan praktis juga ya. Kita kemudian karena ya KBG-KBG tentu masih sulit bertemu untuk membangun komunio, maka sekaligus saja kita memakai juga kesempatan ini sebagai kesempatan emas juga untuk mengarahkannya pada keluarga-keluarga lagi, menekankan. Itu yang mungkin paling mungkin atau paling realistis di mana orang masih bisa berkumpul bersama ya. Jadi memang ada situasi yang sulit, tapi sekaligus coba kita pakai untuk kombinasi itu. Memperkuat komunio, tetapi memang terutama di coba kita hidupkan komunio itu di dalam keluarga-keluarga kita. Menjadi kesempatan untuk memberi perhatian pada hidup bersama, meningkatkan kualitas hidup keluarga. Itu pertimbangannya, katakanlah demikian. Jadi, tahun komunio berlanjut, mungkin nanti 2022 baru kita akan lihat tahun misi. Hanya kemudian ya karena KBG-KBG atau kelompok-kelompok lebih besar belum bisa bertemu, maka kita akan beri fokus juga pada keluarga-keluarga. Akan ada modul-modul atau teks-teks atau video yang arahnya supaya dipakai di dalam keluarga-keluarga masing-masing. Tentu saja juga dengan penyesuaian ya, dengan situasi-situasi yang konkret. Paroki-paroki dengan program-program komunionya yang bisa dilaksanakan ya, silahkan. Tapi juga mengingat keluarga-keluarga kita kan juga bervariasi. Ada yang semuanya Katolik, ada juga atau banyak yang tidak ya. Di dalam satu keluarga itu ada yang Katolik, ada yang Konghucu, ada yang beragama lain, mungkin juga jumlahnya sedikit, sehingga juga tidak ditutup kemungkinan ya. misalnya satu, dua keluarga yang berdekatan, kalau mau bertemu sejauh, tentu saja ya, tidak boleh melanggar protokol kesehatan, juga dimungkinkan atau dipersilahkan. Supaya mungkin kalau ada keluarga, dimana satu orang Katolik di situ, atau dua, bisa juga dia bertemu dengan tetangga dekatnya mungkin, atau yang bisa kemudian diajak bertemu bersama untuk membaca kitab suci bersama misalnya. Begitu ya. Ya. Selain tadi ya, dari segi sejarah juga kita punya saat-saat yang penting selama tahun ini, dari Paus Francisco sendiri, memang ada juga seruan untuk memperhatikan aspek keluarga ini. Yang kita sudah tahu, misalnya tanggal 8 Desember 2020 kemarin, sudah dinyatakan sebagai tahun awal dari tahun Santo Yosef, sampai nanti tahun berikutnya. Jadi itu juga seorang kepala keluarga ya, yang diharapkan Paus Francisco menjadi inspirasi bagi pembangunan hidup berkeluarga. kiranya Paroki Katedral Santo Yosef juga akan punya program-program khusus dengan itu. Tapi juga, pada tanggal 27 Desember 2020 yang lalu, pada Hari Raya Keluarga Kudus, Paus Francisco menetapkan tahun 2021 juga sebagai tahun perhatian khusus pada keluarga. Memang beliau mengatakan akan dimulai pada tanggal 19 Maret, hari apa itu? Santo Yosef sebagai suami Santa Peruan Maria. Jadi dia menetapkan tanggal itu, nanti sampai 2022 sebagai tahun perhatian pada keluarga juga, karena tahun ini adalah ulang tahun kelima dari dokumen yang beliau tulis tentang keluarga, yaitu Amoris Laetitia. Maka silakan kalau punya waktu, baik juga tahun ini. Beliau mengharapkan bahwa karena ini ulang tahun kelima, seperti tahun lalu berkaitan dengan Laudato Si, maka tahun ini selama setahun, Paus mengharapkan juga ada perhatian khusus pada keluarga. Memang beliau akan baru menyatakan secara resmi, sudah waktu itu ya, tapi mulainya pada Hari Raya Santo Yosef. Karena ini juga diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2016. Nah, itu juga mudah-mudahan menjadi pendorong bagi kita semua untuk melihat kesempatan pada tahun ini, dalam situasi yang khusus ini, untuk coba meningkatkan kualitas komunio kita, tetapi khususnya di keluarga-keluarga. Bentuknya bisa macam-macam ya, ada doa bersama, mungkin ada justru kesempatan untuk bertemu bersama sesuatu yang bisa mengembirakan, tapi juga kalau baca di koran, seringkali juga menjengkelkan ya. Karena bosan, ada survei yang menunjukkan juga angka perceraian malah tinggi ya, setelah ada pandemi, karena ketemu terus malah susah rupanya ya. Lebih baik sibuk keluar dan tidak ketemu, tapi mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sebagai orang Katolik. Maka saya ingin mendorong keluarga-keluarga untuk, ya bagaimana caranya lah ya, bertemu bersama, berdoa bersama, tentu tidak selalu mudah ya, membaca kitab suci bersama, jadi nggak usah ragu-ragu entah bapak atau ibu atau anggota keluarga yang lain berinisiatif untuk memimpin, entah dengan bahan-bahan yang akan dikirim atau dari kitab suci sendiri, secara sederhana saja ya, baca kitab suci, kalau senang rosario setelah itu dengan rosario, ya sudah, kalau nggak bisa sharing ya, jangan dipaksa-paksa. Yang penting ada saat untuk berkumpul bersama, membaca kitab suci, mungkin melihat ayat 1-2 yang bisa ditarik untuk kemudian dipraktekan, itu sudah sangat cukup. Kalau kemudian rasa nggak betah dengan diskusi dan lain sebagainya, diakhiri dengan doa-doa yang saya dengar lebih sering dilakukan, tidak apa-apa. Tapi ya, diusahakan untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan seperti itu. Saya juga ingin mendorong kelompok-kelompok kategorial yang berkaitan langsung dengan keluarga, CFC, ME, atau mungkin ada kelompok yang lain, entah bagaimana untuk secara aktif coba memberikan kontribusi khusus untuk mengisi tahun ini, entah dengan mendalami dokumen atau dengan melaksanakan sejumlah kegiatan sejauh dimungkinkan dengan memperhatikan protokol-protokol. Itulah yang disampaikan, khususnya kalau berkaitan dengan Paus Franciscus pada Hari Raya keluarga pada 27 Desember 2020 yang lain, yang lalu. Beliau dalam kotbahnya antaranya sangat mengharapkan supaya para keluarga menyadari betul pentingnya nilai edukatif, nilai pendidikan yang diberikan dalam keluarga kepada anak-anak, bahwa dalam keluargalah disampaikan pokok-pokok ajaran yang mendasar dari kekristianan. Demikian, kita berharap bahwa kita bisa mengisi tahun ini dengan harapan bahwa keluarga-keluarga didorong untuk membangun komunio yang lebih berkualitas. Tuhan memberkati kita semua. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!